Kita beralih ke informasi lain, pemirsa beragam masalah terkait jaminan kesehatan bermunculan. Janji pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan gratis untuk warga tidak mampu, tidak sepenuhnya bisa dirasakan. Malang benar, Ryuzi Kaizan, kedua orang tuanya terpaksa menunggu di rumah sakit Cipto Mangon Kusumo karena bayi mereka tak bisa dioperasi transplantasi hati. Biaya yang mencapai 1,2 miliar rupiah membuat kedua orang tua pasrah. Besarnya biaya operasi ternyata tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak BPJS, padahal balita ini adalah peserta BPJS. Sedikit kekecewaan yang saya dapat adalah ketika pihak BPJS cuma menyanggupi maksimal 250 juta, padahal anak saya setidaknya butuh biaya sekitar 1,2 miliar. Kasus Ryuzi menjadi contoh dari sekian penolakan pasien pemegang kartu yang kerap disebut kartu sakti kesehatan. Dan kami pikir masalahnya masih sama sampai sekarang. Masalah pertama adalah penolakan oleh rumah sakit. Mungkin ada masalah dengan tarifnya. Nasib lebih beruntung dirasakan warga tak mampu di Kabupaten Tangerap. Tidak hanya gratis, warga dapat menggunakan fasilitas pengobatan terbaik di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. Keunggulan kita, kita pelayanan yang kita berikan komprehensif. Sampai jantung, sampai jiwa, semua kita jamin. Lendangan pengemis yang ditemukan di jalan, di Kabupaten Tangerang bisa kita biayai. Ya seneng aja, kan biasanya cuma di umum doang. Ini nggak bisa di swasta juga. Ibu saya kemarin waktu berobat, pas pertama di rumah sakit harapan mulia itu bisa, nggak bayar. Kabupaten Tangerang mungkin hanya salah satu contoh dari 400-an lebih pemerintah kabupaten kota yang bisa mengelola jaminan kesehatan warga miskin. Hanya dengan kreativitas pengelolaan APBD, setiap kepala daerah bisa mewujudkan layanan yang nyata, bukan dengan pencitraan semata. Tim Liputan MNC Media melaporkan.